Baik, selanjutnya Kita lihat lagi Maskulin, neutral, feminin Dan kita Bahas lagi mengenai Nominatif, akusatif, datif, genitif Defoin Bentuk nominatifnya Dan akusatifnya Denfreund Ini bentuk singular Datifnya demfreund Dengan genitifnya desfreundes 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 atau desfreundes Tapi tentu saja disini kita gunakan desfreundes Sedangkan mens Inilah yang tadi contoh Mens, sama dengan bawan Dan sebagainya Bawan, studenten Bawan, bawan Bawa, student Kemudian Apalagi tadi itu Sekarang mens Demens Akusatif Demensin Ada akhirannya disana En Khusus untuk mens Demensin Denmensin Jadi khusus untuk mens Dan beberapa kata yang lainnya Yang sudah kita latih tadi itu Jadi yang termasuk yang sama seperti tadi Bawa, student, herr, herr Itu perubahannya sama Di akusatif Demmensin Kemudian demmensin Sama Desmensin Sedangkan neutralnya Kata-kata benda yang jenis neutral Daskin Akusatifnya Daskin Datifnya Demkin Kemudian genitifnya Deskindes Deskindes Untuk feminin Nominatifnya Dimuta Kemudian Akusatifnya Dimuta Datifnya Nominatifnya Der muta Genitifnya Der muta Ini adalah masih dalam bentuk jama Kemudian selanjutnya Kita lihat Dalam bentuk plural Tentu saja Maskulin Neutral Feminin Die freunde Die freunde Nominatif Kemudian Die freunde Akusatif Kemudian Den freunden Itu datifnya Genitifnya menjadi Der freunde Jadi ini akhiran-akhiran Ini kita harus ingat Dengan artikelnya Tentu saja Kita lihat lagi Dimension Ini nominatif Kemudian Akusatifnya Dimension Maaf Ini Akusatif Dimension Bukan Dimension Tetapi Dimension Dimension Sama seperti di atas Akusatif Dimension Bukan Dimension Kemudian Dimension Oh ya Ini plural Ini plural Memang Seharusnya Ini Dimension Dimension Karena ini plural Maaf Saya juga masih melihat Tentunya Jadi karena ini plural Dimension Kemudian Dimension Datifnya Seharusnya Dimension Ini bukan N Tetapi Dimension Saya mohon maaf sekali Karena tidak teliti Selalu ada kesalahan Karena tulisannya banyak Jadi tidak sempat Saya cek lagi Dan sekaligus Saya mengoreksi Di sini Jika ini salah Tentu saja Sekali lagi Untuk nominatif Dimension Kemudian Akusatifnya Menjadi Dimension Tetap Kemudian datifnya Menjadi Dimension Karena ini adalah Bentuk Datif Kemudian genitifnya Dimension Betul ya Untuk neutral Dikinda Nominatif Karena ini jama Akusatifnya Dikinda Datifnya Denkindern Genitifnya Dikinda Sedangkan Untuk berikutnya Muta Jama Dimuta Kemudian akusatifnya Dimuta Dimuta Kemudian datifnya Denmutern Denmutern Genitifnya Dermuta Seperti itu ya Jadi ini adalah Kunci dari Perubahan-perubahan Bentuk ya Atau Konjugasi Konjugasi Itu adalah Perubahan Pengucapan Baik Vokal Maupun Konsonan Yang terjadi Dalam sebuah kata Itu yang kita sebut Dengan Konjugasi Kita lihat Penjelasan Nominatif Plural En Dan Ima En Nu Nih Nominatif Singular Jadi Ini adalah Ringkasan Dari penjelasan Di atas Nomor satu Yang perlu diingat Adalah Misalnya Khusus untuk Mention ini Karena Ini termasuk Beraturan Tetapi untuk Khusus Mention ini Dalam bentuk Pluralnya Nominatif Plural Adalah En Nominatif Plural Plural Adalah En Akhirnya En Kemudian Sekali lagi Di bentuk Nominatif Pluralnya Akhirnya En Kemudian Selanjutnya Adalah En Cuma Dalam Nominatif Singular Cuma Disini Aja Perbedaannya Khusus Untuk Mens Kemudian Untuk Genitifnya Untuk Genitifnya Kita lihat Disini Genitif ES ES Untuk Selain Mention ES Atau S Untuk Genitif Di Bagian Singular Ini Ada Singular ES S Atau ES Untuk Maskulin Neutral Untuk Maskulin Dan Neutral Sedangkan Feminin Tidak Termasuk Di Prinsip Yang Ini ES S S Atau ES Tapi Kita Lihat Lagi Singular Kain Endung Singular Kain Endung Ini Tidak Ada Kalau Kita Lihat Singular Kain Endung Di Singular Karena Ini Singular Kain Endung Disini Kain Endung Singular Kain En Im Plural Dan Genitif Singular Di Endung ES Kain En Im Plural Kain En Im Plural Yang Dua Ini Kain En Im Plural Seperti Ini Dan Genitif Singular Di Genitif Singular Di Endung ES Jadi Datif Plural Ima Datif Plural Ima En En Plus En Sama Dengan En Jadi Datif Plural Sini En Selalu En Atau En Saya Diakhiri Dengan En Jadi Ini Prinsip Prinsip Halaman Ini Halaman Yang Sangat Penting Untuk Di Ingat Di Hafal Jadi Kita Harus Terus Mengulang Peraturan Peraturan Yang Ada Di Sini Karena Tentu Saja Akan Banyak Sekali Yang Harus Kita Hafal Tapi Tentu Saja Saya Harap Anda Tidak Kapok Karena Kalau Kita Baru Mulai Mempelajari Sesuatu Tentu Saja Banyak Hal Yang Baru Yang Harus Kita Pelajari Nah Disitulah Fungsi Apa Yang Kita Sebut Dengan Membaca Atau Kita Membaca Teks Teks Adalah Untuk Selalu Membiasakan Diri Kita Bagaimana Peraturan Peraturan Aturan Aturan Tata Bahasa Itu Berlaku Jadi Tentu Saja Ini Akan Membuat Kita Menjadi Semakin Terbiasa Semakin Sering Kita Berlatih Tentu Saja Kita Semakin Sering Terbiasa Kita Lihat Lagi Kain N Imdatif Plural Alas Substantif Mit S Implural Tidak Ada Akhiran N Dalam Datif Plural Kain N Imdatif Plural Alas Substantif Mit S Implural Ini Adalah Hal Khusus Jadi Kita Berbicara Karena Disini Adalah Aus Naman Aus Naman Dalam Penerapannya Dalam Kata Berikut Ini Tidak Ada N Di Datif Plural Kemudian Semua Substantif Semua Kata Benda Diikuti Dengan S Dalam Bentuk Plural Yang Kita Kenal Dalam Bahasa Inggris Itu Ada Ini Adalah Pengecualian Dari Apa Yang Kita Pelajari Tadi Maka Kita Lihat Di Autos Misalnya Ini Das Auto Das Auto Itu Singular Sedangkan Jamaknya Menjadi Di Autos Kemudian Büros Juga Demikian Das Biro Das Kino Di Kino Das Cafe Di Cafes Das Hotel Di Hotels Datifnya Den Autos Den Büros Den Kinus Den Cafes Den Hotels Mobil Auto Kantor Bioskop Cafe Hotel Hotel Ebenzo Di Parks Parks Ini taman Di Parks Den Parks Dalam Bentuk Datif Di Parks Ini plural Di Parks Dan Datifnya Den Parks Parks Jadi Berbeda Dengan Apa Yang Kita Pelajari Di Prinsip Yang Tadi Itu Dan Kebanyakan Tentu Saja Kata-kata Dalam Bahasa German Mengikuti Hal-hal Yang Beraturan Seperti Yang Tadi Kita Pelajari Sedangkan Yang Khusus Seperti Ini Hanya Beberapa Saja Tidak Banyak Jadi Kita Bisa Menghafal Karena Ini Adalah Bentuk Apa Yang Kita Sebut Dengan Perkecualian Aus Kemudian Nomor Dua Ada En Akhiran En Plural Kemudian Es Genitif Singular Akhiran En Dalam Bentuk Plural Dan Es Di Genitif Singular Kita Lihat Singular Nominatif Genitif Plural Nominatif De Veta Des Veters Kemudian De Veta Inilah Di plural Di sini Veta Kemudian Es In Genitif Singular Dan Nominatif Nominatif De Veta Des Veters De Veta Ingat Ini adalah Perkecualian Jadi Tidak Berlaku Di kata-kata Yang lain Hanya Untuk Kata-kata Khusus Yang Saya Tunjukkan Disini Selanjutnya Des Z Danau Danau Kemudian Des Z Genitif Dan Plural Bentuk Nominatif Desain The Doctor Doktor Doktor Itu Bukan Dokter Rumah Sakit Tetapi The Doktor Itu Guru Besar Des Doktors Des Doktors Di Doktoren Di Doktoren Plural Bentuk Nominatif Kemudian Akhiran En Im Plural En Plus S Im Genitif Singular Akhirannya En Di Tunggalnya Di Singular N Kita Lihat Disini Singular Nominatif Genitif Plural Nominatif Denama Kemudian Des Namens Dinamen Des Namens Dinamen Denama Des Perkecualian Sekali Lagi Khusus Perlakuannya Untuk Kata Yang Khusus Kita Bahas Disini De Gedangke Des Gedangken Digedangken Jadi Pemikiran Pemikiran Atau Ide De Gedangke Des Gedangken Digedangken Jadi Ini Kata-kata Ini Harus Kita Hafal Tidak Banyak Perubahan Perubahannya Tersendiri Mengikuti Prinsip Tersendiri Ini Di atas Kemudian Yang Di bagian Sini Ini Kita Harus Hafal Karena Dia Tidak Mengikuti Aturan Yang Sudah Pernah Kita Pelajari Sebelumnya Tidak